Hai Tribuners kembali saya laporkan dari kota WN aku Kabupaten Sumba Timur saat ini saya sedang berada di pantai wisata Londa 5 di belakang saya Tribuners dapat tribuners saksikan inilah kondisi terkini fasilitas wisata milik pemerintah Kabupaten Sumba Timur atau dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebelayaan Sumba Timur dapat saya laporkan Tribuners kondisi terkini dari bangunan atau fasilitas wisata milik pemerintah Kabupaten Sumba Timur di kawasan pantai wisata Londa 5 di Desa Kuta Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur dapat tribuners saksikan kini tertinggal atau tersisa puing-puing dari sisa hasil kebakaran yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 kemarin saat ini tribuners di lokasi kejadian telah terpasang polis lain dan mari kita lihat dari dekat tribuners tampak garis polisi atau polis lain telah dipasang aparat kepolisian dan tidak ada yang tersisa tribuners dapat kita saksikan tiga bangunan lopo yang terbuat dari kayu dan beratapkan alang-alang terbakar pada hari Kamis lalu dan menurut keterangan kasat reskrim Polres Sumba Timur itu Salfredo Sutu pihaknya telah mengamankan salah satu atau seorang terduga pelaku pembakaran dan atas nama Domingo Sendapa Muri warga desa Kuta Kecamatan Kanatang dari tiga bangunan yang dibangun oleh pemerintah dapat kita saksikan kini hanya tersisa tinggal puing-puing dan juga tertinggal balok-balok fundasi dapat saya informasikan bahwa saat ini pihak kepolisian dari Polres Sumba Timur sedang melakukan penyelidikan terkait kejadian ini dan sementara telah mengamankan salah satu atau mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran demikian dapat saya laporkan dari Londa 5 di Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur Saya Jurnalis Pos Kupang Rianong melaporkan untuk Tribuners terima kasih terima kasih